Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat datang kembali di channel youtube saya dengan Amy Oke, hari ini gue mau membahas informasi penting buat para cewek-cewek yang ada di seluruh dunia for the girls in the world Oke especially for Indonesian I have really really important and permission for all of it guys Oke, jadi gue baru tersadar hari ini makanya gue segera membuat sebuah video yang gue harap sih ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian dan bisa merubah kalian merubah cara pikir kalian jadi gini untuk para perempuan yang sedang periode atau sedang lagi hate ya pasti kan butuh yang namanya pembalu like a pet di Indonesia juga udah banyak merek-merek pembalu dari harga yang paling mahal sampai harga yang paling murah dan itu cuma dipakai sekali buang sekali buang gitu biar kita gak males kan dan usually in Indonesia itu banyak gel-gelnya ya gak sih ketika kita cuci itu gel-gelnya itu banyak yang ngelontok gitu kan untuk yang muslim biasanya kan gue mau ngerti kalau yang lain kalau untuk gue mbak gue kan ngajarin kalau misalnya kita secara period gitu abis di period itu kita harus dicuci dulu sebelum dibuang gitu kan terus kalau misalnya kita bicara tentang mitos-mitos tentang huntu kalau patah jurnalisasi huntu huntu-huntu itu senang sekali dengan yang amis-amis kan makanya ketika kita period itu harus dicuci juga biar ketika kita buang sampahnya si huntu itu gak ngejilati gitu sih katanya ya lu makanya gue mau bilang untuk semuanya untuk mulai dari sekarang ketika lu period lu gak usah pake yang namanya pembalut lagi buang semua pembalutku oke girls buang semua pembalutku try away and learn everything into buy again oke jangan pernah berpikiran untuk beda lagi kenapa? pertama adalah buang-buang waktu kita mau gak buang-buang waktu sih karena itu lebih simple ya udah pake terus buang tapi buang-buang iya pasti jelas setiap bulan kita ada cost untuk membeli gitu kan kalo di Indonesia sih berapa sih harganya? harganya ada yang 5 ribu gitu kan murah lah kalo gue di tanah rantau di Australia harinya itu iya pembalut ini 4 dolaran 4 dolaran 5 dolar equals like 40 ribu dengan 60 ribu coba bayangin makanya waktu gue pertama kali ke Aussie yang gue searching itu banyak yang bilang bawa pembalut banyak-banyak dari Indonesia karena disini mahal banget yes exactly mahal-mahal oke balik lagi ke pembalut jangan beli pembalut lagi teman-teman karena pertama itu dia mahal bener-bener bumbu uang ketiga adalah we are not save the environment oke karena pembalut itu susah untuk di reseko dampaknya adalah sampah semakin banyak dan muruklah kedepannya untuk generasi mendatang kita kita gak boleh lah egois bagi manusia saat ini gitu kan yaudahlah itu masih lama gue juga pada ini kan udah mati duluan sebelum environmentnya kenapa-kenapa itu kan that's not good men kita harus memikirkan anak suci kita mendatang udahlah buang aja gak harus pake itu gitu kan dulu emak gue ngagarin kita pake kain aja terus kainnya itu jadi bisa washable kainnya dicuci terus dijemur terus pake lagi tapi ya resikonya adalah goyang-goyang kan kadang goyang-goyang gitu kan ketika kita pake terus juga gak banget lah dan hari ini ketika gue ke supermarket gak sangat sih di shopping center ya di awesi itu ada BW dan gue di section for the undis and everything channel dalam segala-galanya disitu kan ada ya dan sebenernya gue mau cari celana yang lagi ngetrain itu yang di tiktok celana yang bikin pantat kita bukai tanpa olahraga tapi gak ada of soul nothing there but i'll find something that really good you know what itu adalah celana kumbar konsepnya keren loh ketika gue baca jadi dia celana itu punya layer nah layernya bisa menahan apa itu namanya darah kita gak akan bocor dan itu bisa saving environment banget gitu gak tau di indonesia udah ada apa belum gitu ya kalau disini sih gue baru nemu gitu dan mereknya ada beberapa merek gitu kan yang gue pilih sih merek bond itu lagi diskon dari 25 dollar jadi cuma 15 dollar itu untuk yang kadar menstruasi kita itu sedang parah-parahnya jadi celananya itu ada 3 macam yang pertama untuk yang heavy heavy period terus yang yang medium yang ketiga jadi kalau misalnya yang lebih banyak-banyaknya pakai yang pembalut yang itu dari pembalut sorry celana pembalut itu terus kalau misalnya udah sedang-sedang yaudah pakai yang sedang kalau lagi tinggal dikit yaudah pakai yang sedang yaudah pakai yang sedang dan dia washable jadi ketika lo dapet terus besok lo cuci gitu kan dia gak akan tembus karena itu bisa tiga atau lima layar jadi kayak tampon tampon lah ya tampon juga ya ngomong-ngomong masalah tampon di Indonesia kan jarang ya orang pakai tampon karena dia itu masuk ke dalam Fiji di Indonesia gitu kan masuk ke dalam dan dia langsung nyerep dari dalam kan kalau di Indo untuk cewek-cewek yang masih virgin itu kita gak bisa pakai karena bisa bikin tambah lebar kecuali kalau misalnya kita udah gak virgin that's okay kita bisa masukin apapun masuk ke dalam soalnya dia bentuknya kayak karet gitu jadi bisa pemelan bisa keculup gitu harganya juga lumayan lumayan mahal tapi tampon itu bagusnya adalah dia bisa dicuci lagi bisa dicuci karena dia kan kayak plastik gitu kan kalau udah masuk udah penuh dikeluarin dari vagina terus nanti dicuci ntar masukin lagi ya resikonya sih dan ya gitu tapi tampon sendiri ini dia gak safe environment because dia gak bisa apa tuh sebenernya throw right karena plastik kan jadi solusinya lu beli selana itu aja ini gue kasih tau ya caranya kayak gimana gue udah main oke guys balik lagi nih selananya tuh gue bukan promosi dari brand ini ya tapi gue rasa sih ini bagus gak tau di indonesia ada apa enggak disini ada gelutannya heavy days jadi ketika kita lagi banyak-banyaknya kita pakai no legs anti-dow odol jadi anti-bau no legs jadi bisa empat tampon nah ini selananya tuh disini ada kayak pembaliknya gitu kurang gak sih jadi yaudah lah buang buang kembal kalian dan beli celana kayak gini aja emang kita beli mahal sih tapi worth it lah tuh kan kita bisa share environment kita bisa jari kesehatan terus juga untuk yang untung-untung itu gak mungkin bakal ngejar-ngejar kalau udah kita cuci secara bersih ini ini ada belakang begini jadi gak bakalan nempel-nempel lah gitu ini yang warna tabu dan ini bikini hah mau berenang tapi gak bisa loh ini kan bikini coy jadi gak perlu pake tampon gak perlu pake kembali bikini kalau yang ini kan yang voice-nya tuh gede ya kayaknya sampe seterut kalau gak salah kalau yang ini kan mau bikini oke jadi segitu aja informasi dari gue untuk teman-teman so for all of the girls in the world try with your tampon try with your pet try with your napkin try with just buy this one period full brief jadi buang semuanya ketika lu tuh lagi dapet mendingan lu beli celana aja celana pembeli oke jangan lupa teman-teman mulai sekarang segera kalau kalian udah nonton video cepet ke mall atau kemana pun cari celana untuk pembeli tapi pilih yang bagus ya jangan yang abal-abal soalnya kalau abal-abal percuma udah capek-capekin aja cepet bocor buang oke segitu aja deh gue semoga bermanfaat teman-teman sampai jumpa di vlog box selanjutnya biarkan kesehatan kita bersemangat dan tetap ceria oke assalamualaikum warahmatullahi muka tanyo yg seyo bye-bye bye bye ha 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 Terima kasih.